Halo salam sejahtera semua, bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Oke, seperti biasa sebelum saya teruskan perkomosian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan mekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Nah, tanpa membuang masa lagi sangat teruskan perkomosian yang hangat diberkatakan dan juga yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat-peminat tanah air untuk hiburan. Hari ini, Samsul Yusuf sah ceraikan Putri Sarah dengan telak satu. Ia agak mewujudkan apabila Samsul telah memberikan keputusan untuk menceraikan Putri Sarah hari ini. Di Kuala Lumpur hari ini, pengarah sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah Liana akhirnya bercerai dengan telak satu kira-kira jam 12.23 tengah hari di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Hapas cerai dilakukan dihadapan Hakim, yaitu Hakim Syariah Akmaluddin Ilyas Lepas Mekamah membenarkan permohonan cerai difailkan Putri Sarah mengikut Sekson 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Wilayah Persekutuan 1984. Akmaluddin kemudian mensabitkan berlaku penceraian dan juga memerintahkan Putri Sarah menjalani tempoh edah selama tiga bulan dan mendaftar penceraian mereka. Terdahulu sebelum melepaskan cerai, Samsul dan Putri Sarah dilihat berselaman dan masing-masing kelihatan tenang. Pada 25 Mei lalu, Mahkamah Rendah Syariah disini mengaklumkan tidak ada ruang untuk Samsul dan Putri Sarah berdamai dalam kemalut rumah tangga yang dihadapi sejak 4 tahun lalu. Ini karena jawatan kuasa pendamai JKP yang dibentangkan di mahkamah mengesahkan berlakunya perbelahan berpanjangan dan wujud pihak ketiga. Dalam proseding hari ini, Putri Sarah diwakili Peguam Syariah Datuk Akberdin Abdul Qadir mengunakanlah Samsul diwakili Peguam Syariah Azmi Muhammad Rais. Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah, Lianam Gatka Merudin mendirikan rumah tangga pada 8 Mas 2014 dan hasil perkawinan mereka dikurniakan dua cahaya mata, Saikul Islam dan Sumaya. Jadi semuanya bergantung di tangan suami jika dia nak setuju atau tidak. Kalau semua kata tak perlu berlaku, Hakim kena dengar perkara itu ujarnya. Terdahulu Hakim Syariah Akmaluddin Ilyas merintahkan Putri Sarah selaku plentif untuk memfailkan dakuan lafaz cerai yang sudah dibuat sebanyak dua kali oleh Samsul itu. Jika mahkamah mensabit penceraian berlaku sebanyak dua kali, maka permohonan cerai Putri Sarah merupakan kali ketiga. Walau bagaimanapun, Peguam Syariah Azmi Muhammad Rais yang mewakili Samsul menafikan dakuan itu dan tidak mengetahui jaduk dapat laporan JKP berkenaan, menangkan ia dibuat secara berasingan. Sebelum ini pada 25 Mei lalu, jawatan kuasa pendamai memaklumkan ikatan perkawinan Sarah dan Samsul Yusuf itu tidak dapat diselamatkan karena berlaku perbelahan belepanjangan. Putri Sarah memfailkan tuntutan cerai terhadap suaminya pada Januari tahun ini di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun lalu. Selain itu, dia juga enggan dimadukan selepas Samsul membuat pengakuan bernikah kali kedua dengan Irak Azhar di Thailand. Sebelum ini kita sudah mendengar mengetahui dakwaan yang saling dilimparkan antara satu sama lain apabila Putri Sarah mendakwa Putri Sarah berlaku kejam keatasnya dan pernah dilakukannya memukul. Dan Samsul juga pernah memberi keterangan berkaitan dengan terma perjanjian yang menggagalkan beliau melepaskan cerai sebelum ini. Dan selepas daripada itu Putri Sarah juga memberikan ketu kenyataan bahwa semua itu sudah dibincang dengan ibu dan bapak mertuanya. Jadi saudara dan saudari semua, selepas daripada itu Samsul dan juga peguamnya telah memohon di Mahkamah supaya Putri Sarah tidak mengeluarkan sebuah orang kenyataan di mana-mana laman media sosial dalam bentuk apa sekalipun. Dan kita sudah mengetahui semua itu dan akan didengar pada 14 Ogos nanti untuk lanjutan permohonan injaksi kali kedua yang telah dibuat oleh Samsul. Jadi saudara dan saudari semua, kita sama-sama doakan semoga kemulut rumah tangga ini akan berakhir seperti mana yang Putri Sarah mahukan untuk anak-anak mereka telah. Dan semoga dipermudahkan dan selesai hari ini seperti mana yang telah dirancak. Dan kita sama-sama doakan semoga apa yang mereka hadapi selepas ini semuanya dalam keadaan baik dan memperoleh kebahagiaan hingga ke surga. Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan bersama-sama kepada Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan selanjutnya. Dan kepada Anda, subscribe channel ini saya mengucapkan jutaan. Terima kasih kepada Anda, semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang hari sepanjang tahun 2023 ini. Dan kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe channel ini, bantu channel ini karena Anda adalah tulang belakang channel ini dapat berkembang dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih, jumpa lagi semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!